Intro Pemberitaan soal pria India bernama Asip Ali yang jauh-jauh datang ke Wajau, Sulawesi Selatan untuk melamar gadis cantik bernama Saripa Hairunisa dan mendapat penolakan masih menjadi perbincangan panas Sabtu 25 Februari 2023 Namun apa yang Asip Ali dapat penolakan dari pihak Saripa Buntut penolakan dari Saripa itu pun Asip Ali si pria India mengaku sakit hati Padahal si pria India sebelumnya mengaku bahwa mereka sudah menjalin hubungan asmara jarak jauh selama satu tahun Dan selama berhubungan jarak jauh Asip sempat mengaku bahwa ia kerap mengirimkan uang dengan nominal 52 juta rupiah Namun ketika datang ke Sulawesi dengan maksud melamar Saripa keluarga Saripa menolak mentah-mentah niat Asip Ali si pria India Buntutnya kabar tentang penolakan Saripa terhadap Asip pun viral di media sosial Sejumlah netizen pun menyalahkan Saripa dan keluarganya yang dianggap tak punya rasa kasihan dan hati nurani karena dianggap matre Nah kepada TV One Saripa Hieronisa secara eksklusif memberikan klarifikasi sekaligus menceritakan hal apa sebenarnya yang terjadi antara dia dan Asip Ali si pria India Menurut Saripa dia sudah berusaha untuk menolak niat Asip Ali sebelum si pria India itu nekat mendatangi kediamannya Namun kata Saripa Asip selalu mengancam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti melukai dirinya sendiri Bahkan selalu minta untuk bertemu langsung dengan Saripa Meski sudah beberapa kali gadis asal wajah itu mengklaim bahwa dia menolak permintaan Asip Ali si pria India itu Ya gini kak dia itu kerja di Saudi Jadi saya saat itu berusaha jelasin sama dia bahwa saya tidak bisa menikah sama dia Tapi setiap saya bilang mau ninggalin dia dia selalu ngancam saya gitu Dia bilang mau iris tangannya mau bunuh diri jadi saya kasihan Saya saat itu cuma berpikir mau selesakan secara langsung tidak via chat atau telepon kata Saripa Hieronisa kepada TV One pada Sabtu 25 Februari 2023 Terkait kabar soal transparan Asip Ali si pria India mengirimkannya uang hal itu tidak dibantah oleh Saripa Namun jumlah uang yang diterima Saripa bukan sebesar 52 juta rupiah seperti yang beredar di media sosial Namun hanya 9 juta rupiah Nah soal uang itu kak aku itu mau kembalikan saya minta nomor kening ke dia gak kasih terus Saya sampai berdiri di bank 2 jam itu Tapi dia menolak terus Nah singkat cerita dia bilang mau uang yang dikembalikan Tapi dia bilang minta diberikannya secara langsung di bandara kata Saripa Saripa mengakui bahwa dia menerima dan menggunakan uang yang dikirimkan Asip Namun kata dia uang tersebut digunakan untuk keperluan komunikasi dengan Asip Ali si pria India Saya gak mungkin minta uang ke orang tua saya untuk beli kauta berkomunikasi dengan dia Kan dia yang butuh saya Kini saya belikan untuk keperluan komunikasi sama dia Beberapa waktu lalu netizen dihebohkan dengan kabar viral seorang pria India Yang datang ke Indonesia tapi berakhir ditolak pihak calon mertua Kasus ini langsung menjadi sorotan publik Bahkan si pria India yang bernama Asip Ali sampai diundang ke Stasun TV Dan mendapat simpati netizen Publik pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Ya versi yang beredar di media sosial adalah Perkenalan bermula dari sosial media antara Asip Ali dan Saripa Menurut pengakuan Asip Ali Si pria India dirinya sudah mendapat persetujuan dari sang kekasih Untuk berkunjung ke rumah keluarganya Berangkatlah Asip Ali ke rumah sang kekasih Dengan perasaan bahagia akan menjalani rumah tangga bersama wanita idaman Asip Ali juga sudah membawa perlengkapan yang dibutuhkan untuk melamar sang kekasih Pria India ini tiba di Kabupaten Wajo pada Jumat 17 Februari 2023 Namun Asip Ali si pria India malah mendapatkan kenyataan pahit Saat tiba di rumah keluarga kekasihnya Rencana Asip Ali menikahi sang kekasih Ternyata tidak direstui oleh calon mertua Dengan alasan sudah dijodohkan dengan pria lain Pihak keluarga perempuan berjanji Akan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Asip Ali Namun Asip memilih untuk tidak menerima uang tersebut Dan langsung kembali ke Makassar pada Jumat sore Dari video yang viral di media sosial Nampak Asip Ali dengan raut wajah sedih sedang di dalam mobil menuju bandara Sebelumnya juga Asip Ali menunjukkan Barang bawaannya yang berisi perlengkapan untuk melamar kekasih pujaan hatinya Netizen pun turut berkomentar dan ikut sedih dengan kisah Asip Ali Tidak sedikit kata-kata bijak netizen Yang mengingatkan untuk berhati-hati Jika berkenalan di media sosial